Jalan Maharmarta Negara Kelurahan Lewigajah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi pada Kamis malam. Kecelakaan bermula saat pengendara mobil Bernopol D-1277 VW yang melaju dengan kecepatan tinggi dari ala Jalan Lewigajah menuju Jalan Cimindi mencoba untuk menghindari kucing yang melintas. Namun naas mobil malah menabrak gerobak pedagang kaki lima serta kendaraan roda dua yang sedang terparkir. Akibat kejadian tersebut, mobil mengalami rusak pada bagian depan serta gerobak dan kendaraan roda dua turut mengalami kerusakan. Selain itu, dua orang mengalami luka serius dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Cibabat. Tadi kondisi kendaraan roda empatnya, kencang atau? Agak, kencang juga. Itu nabrak apa aja juga? Pertama gerobak, keduanya ada motor di pinggir gerobak itu kan yang lagi beli. Maksudnya juga ada lagi apa, lagi ngelain di konsumen gitu. Nah, jadi langsung, ya langsung bencuran dan kekas gitu tadi. Saya selalu lari, tolong yang tuang kebabnya itu hampir tutup sama roda kan gitu. Ada gas juga masih nyala, soalnya masih, ya masih apa, ngelain di konsumen gitu. Masih jalan, itu si kompornya gitu. Maksudnya kan ada lebih kompor gitu. Dia langsung lari di perbanan kepinggiran. Yang paling parah itu yang di pinggir gerobak kebab itu. Yang pakai motor itu, tak? Yang pakai motor itu. Temporan dari kendaraan, ke Wahab Masa ya, dari arah si Kulidat, ke Lai Gagang, oleh Bunga Beli, dan kita berjabat ya, yang terlalu oleh nabrak berobak. Nabrak berobak dan tempat motor yang berang di markir. Akibat kejadian tersebut, pengendara roda 4 diamankan pihak kepolisian Pores Cimahi untuk dimintai keterangan lebih lanjut.